baik sekarang kita mau mencoba melukis garis tegak lurus yang melalui sebuah titik pada sebuah garis jadi kita mau melukisnya menggunakan geogibra geometri kita coba klik geometri geogibra nya tadi ini hasil kerjaan saya, saya coba clear all dulu saya tidak simpan yang pertama kita konstruksi dulu garisnya misal disini ada garis AB jadi kalau mengkonstruksi garis selalu dari dua titik kita buat garisnya jadi tadi titik baru kita klik sekarang garis yang melalui dua titik sudah aktif, sudah warnanya biru kita klik pada titik A, kita klik pada titik B nah kemudian ada sebuah titik katakanlah disini titik C sekarang kita mau mengkonstruksi garis yang melalui C tegak lurus pada garis AB garis yang melalui C tegak lurus pada garis AB bagaimana cara mengkonstruksinya sebetulnya kalau di geogibra kita punya disini coba kita lihat ah ini saya lupa tadi disini konstruk garis tegak lurus ada garis tegak lurus kita klik klik C kemudian klik garis AB nah ini dia jadi ini adalah garis tegak lurus yang melalui C tegak lurus terhadap AB kalau tidak percaya kita coba hitung sudutnya ya oh iya sebelum kita hitung sudut kita tentukan dulu titik potongnya ada dimana caranya perpotongan dua objek klik ini dengan ini jadi kita mau menghitung betul tidak ini sudutnya sudut 90 derajat atau tegak lurus kalau ini sudah konstruksinya geogibra pastinya sih betul tapi kita coba saja biar tahu nah ini dia dia sudutnya 90 derajat disitu gak kelihatan karena kehalang coba kita lihat sudut sebaliknya CDAA 90 derajat nah ini dia bagaimana cara melukis apa garis tegak lurus jadi garis yang melalui titik di luar garis tersebut dan tegak lurus terhadap garis tersebut gitu oke ini tentang garis tegak lurus kita sekarang coba mau mengkonstruksi garis yang lain saya coba buka halaman 160 tentang paralel lain jadi kita mau mengkonstruksi garis paralel disini kalau mau mengkonstruksi garis paralel geogibra juga punya apa namanya menu nya juga jadi tadi ada garis tegak lurus untuk perpendicular satu lagi ada garis sejajar untuk kita mencari sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu dan melalui titik tertentu misal sekarang kita mau mencari garis yang sejajar dengan AB dan melalui titik C jadi tinggal klik saja aktifkan garis sejajarnya kita klik kita klik garis AB kita klik titik C jadi garis yang melalui C ini adalah garis yang sejajar saya coba sembunyikan dulu yang tegak lurusnya oke nah jadi kita sekarang sudah punya dua garis 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 AB dan garis yang melalui C kedua garis ini adalah garis yang sejajar itu tentang bagaimana cara melukis garis tegak lurus dan garis sejajar pada GeoGebra Geometri kita ketemu lagi pada part berikutnya dengan melukis konstruksi yang lain dari Geometri yang kita pelajari saat ini terima kasih